Saudara Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyebut keberadaan pengungsi dari sejumlah negara kebanyakan adalah korban dari Sindikat Kejahatan Perdagangan Manusia maupun korban konflik. Menkum HAM menyebut pemerintah mencoba dengan segala upaya membantu para pengungsi demi kemanusiaan. Menurut Menkum HAM hingga saat ini jumlah pengungsi dari sejumlah negara yang masuk ke Indonesia hampir mencapai 15.000 orang termasuk gelombang pengungsi rohingya. Khusus soal pengungsi rohingya yang mendapat penolakan dari warga di sejumlah daerah Menkum HAM meminta sejumlah pihak termasuk IOM dan UNHCR bersama-sama mencari solusi terbaik. Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal-hal yang baik dalam menampung para pengungsi. Di kita ini sekarang ada hampir 15.000 ya, 13.000an lebih pengungsi. Afganistan, Iran, yang terakhir rohingya. Memang ini adalah sindikat, sudah ditangkap oleh polisi, ada kepala-kepala daerah yang tidak mau lagi menerima mereka. Tapi namun demikian, kita berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, dan tentunya IOM dan UNHCR bersama-sama dengan kita untuk mencari solusi yang tepat untuk itu.